Paku, ya, boleh dibilang jarang sekali orang yang bekerja memungkut paku di jalanan. Ya, boleh dibilang jarang sekali orang yang bekerja memungkut paku di jalanan. Itulah mengapa aku seringkali dianggap gila. Bayangkan saja, setiap hari aku menyusuri jalan sejauh 10 hingga 20 km. Butuh waktu seharian, penuh untuk pulang pergi. Ya, istirahat sebentar. Di ember jalan saja. Kalau sudah istirahat, ya sudah jalan lagi. Cari setengah menit saja. Lalu, wawang kendaraan, ceritnya matahari, tak aku hiraukan. Bagiku tanggung jawab adalah segalanya. Aku terpaksa melakukan pekerjaan ini demi ibu dan bapakku yang telah rentan dan sakit-sakitan. Ya, orang lainnya yang cari. Iya. Lihat orang lain cari, ya aku mau cari dong. Cari orang satu. Enggak. Kalau mencuri ya malu. Kalau cari orang satu, masalah malu. Hari ini aku siap pergi. Biasanya aku selalu pergi pagi-pagi putar. Jam 3 tui hari. Beginilah aku saat akan berangkat kerja. Kerudung, jaket, dan topi selalu kukenakan untuk melindungiku dari ganasnya debu jalanan dan panasnya segera letar. Tak lupa senjata anda lambuk, tongkat magnet untuk menangkap. Daerah Tanjung Sari, Jati Nangor dan Cileng ini selalu kudewati. Bahkan hingga Cileng Kerangak dan Cicca Lengka yang jaraknya jauh dari rumah. Ya, aku sangat hafal betul jalanan ini. Terus setiap hari jalur yang pulau ini tak pernah berubah. Beginilah cara aku bekerja. Mata melibat awas, tanah, batu, tumpukan sampah, dan semak-semak. Siapa tahu paku yang aku cari ada di tempat-tempat itu. Aku tak boleh lengah sedikit. Bila lengah, berarti rezekiku hari ini akan terkurang. Yang pasti aku selalu bertekad bahwa aku harus bawa pulang aku sebanyak-banyaknya. Akhir anak, menjelang waktu maghrib, aku baru bisa pulang ke rumah. Kalau banyak, naik angkot. Kalau dikit mah, ya digendong aja. Di sini berangkat jam 3.00. Sampai situ jam 9.00. Senangnya hari ini paku yang kudapat lumayan banyak. Aku taksir beratnya sekitar 10 kilogram. Itu berarti aku akan mendapat uang sebesar 15.000 rupiah. Biasanya, paku-paku ini aku tampung dulu di rumah. Setelah banyak, baru aku jual. Tapi bila aku sedang kepe-peh tak punya uang, tanpa menunggu banyak, paku-paku langsung aku jual. Iya, akan cuma dapat 15.000 pedang dan kekurung. Terus beras aja tuh, buat maka. Ya udah, beras aja kan gak mencukupin tuh. Pekerjaanku memang berat. Dibutuhkan tenaga yang kuat dan kehatian-kehatian yang aku bisa melayang tiba-tiba. Karena bisa saja, maut menguntai tatkala aku berangkat sendirian di pagi buta dan selama aku di perjalanan. Itulah mengapa ibu ku sangat mengkhawatirkanku. Ia sebenarnya tak setuju aku bekerja seperti ini. Mungkin karena aku anak perempuan satu-satunya, ia tak mau kehilangan aku. Tapi bagaimana lagi? Aku hanya bisa memberikan pengertian pada ibu. Bila aku tak bekerja, lalu siapa yang akan memberimakan ibu dan bapakku? Ibu selalu berdoa demi keselamatanku. Hingga aku tak pernah menemukan masalah. Justru banyak orang yang merasa tiba pada aku. Dia bilangin kasihan sama aku. Iya. Yang jemaah armanahnya itu yang kasihan aja. 10.000, 15.000. Ya, jalan anak bagiku adalah sebuah keajaiban. Meski berbulan-bulanku susuri jalan yang sama, tapi ajaibnya paku dan benda-benda logam tak pernah hilang. Selalu saja tersedia. Aku yakin Tuhan memang telah memberikan hubungan untuk anakku. Tuhan memanggil ini untuk demamanya. Terima kasih.